Kepada lahannya belum dilunasi pemerintah daerah Maluku, ahli waris serta kuasa hukum pemilik lahan mendatangi lokasi melakukan penyegelan hingga berujung ketegangan dengan pegawai dinas kesehatan Provinsi Maluku. Sejumlah personel polisi yang turun ke lokasi pun melerai kedua belah pihak. Ahli waris pemilik lahan almarhum Izak Baltazar Soplanit dan kuasa hukum menyegel kantor dinas kesehatan Maluku dengan alasan ganti rugi lahan yang belum tuntas. Terjadinya aksi ini karena tidak ada respon daripada para pihak. Ini untuk para pihak di luar penda ya. Untuk para pihak yang menempatkan objek di luar pemerintah. Untuk pemerintah itu sendiri, beta sudah sumasikan dari tahun 2022. Yang tujuan sumasi itu ditujukan kepada Gubernur Maluku. Dengan tegusan untuk beberapa instansi terkait. Tetapi tidak ada tanggapi dari pemerintah Maluku sendiri dalam arimah di luar pemerintah. Menyangkut SK yang Gubernur keluarkan, surat keputusan yang Gubernur keluarkan menyangkut pembayaran tahap angka dua itu dilakukan bulan. Dalam anggaran daerah tahun 2022, itu tidak ada penjelasan sama sekali untuk ahli waris. Karena ini sudah terhitung mau jalan dua tahun. Selain kantor dinas kesehatan kuasa hukum dan ahli waris, juga menyegel salah satu minimarket serta sejumlah rumah dinas dokter di sekitar lokasi. Menggunakan seng dan pamplet yang merupakan hak pemilik lahan. Ahli waris pemilik lahan mendesak pemerintah Maluku segera melunasi ganti rugi lahan. Akibat penyegelan, aktivitas pelayanan di kantor dinas kesehatan terganggu dan aktivitas di Gerai Alfamidi Lumpuh. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.